bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngeret salam ternak, salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Rifan Kamelfan kesempatan kali ini kita di kandang petok proses pembuatan kandang ini kompos-kompos yang saya bilang, saya olah disini, karena lokasinya lebih luas yang utama ini proses pengeringan komposnya ini bekas pengolahan singkong itu alat-alatnya kita lihat terlebih dahulu sebelum kita ke kandang ini 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 alat-alatnya dan di desa Petok sendiri kecamatan Mojok Kabupaten Kediri mayoritas pengusaha atau pengolah singkong yang biasanya limbah-limbahnya untuk pakan sapi perah maupun ampasnya itu dah ini ini kandangnya masih tahap pembuatan ini palungan pakan seperti palungan sapi ini nanti yang di lorong ini akan menghadap ke timur dan yang sini akan menghadap ke barat nanti palungan pakan jadi satu kita mengadopsi kandang-kandang sapi dan yang utama kita seperti yang subscriber bilang dulu dengan sistem kandang di bawah domba-domba tetap bisa beranak-pinak dan sehat-sehat ini mengutamakan yang utama adalah alasnya sudah pesteran kita tinggal kasih sekatan dan atap ini atapnya belum terpasang kita ini apa tahap-tahap pembuatan yang ada di bawah ya ini ini sekatan-sekatan yang bertujuan nanti kita perkotaknya ini ini ukuran 1,7 sampai 1,8 lebarnya nanti dengan panjang 3 meter ini estimasi bisa menampung 10 indukan nanti kalau indukan pes cempe bisa lebih nah indukannya 10 nanti pes cempennya bisa lebih nanti pakan cempennya akan berbeda kita nanti waktu pemberian pakan naik ke atas ini nanti mungkin di atas ini juga akan jadi lalu lintas lah kita mengamati ternak kita melihat kualitas ternak dari atas palungan ini ini sekatanya kita buat portable harapannya nanti kalau kita membutuhkan sekatan kita pasang kalau pun tidak ya kita panjang 12 meter ini jadi satu lah ini dengan panjang 12 meter untuk ruangan kandangnya sendiri lebarnya 10 setengah itu kita bagi menjadi 4 lajur 4 lajur nanti perlajurnya estimasi mampu menampung 40 indukan plus jantan satu nanti harapannya nanti kalau plus cempen 100 indukan nanti bisa cempennya bisa lebih dari 60 karena kalau 3 kali panjang palung 3 meter nanti biasanya bisa menampung lebih dari 10 biasanya kalau bakalan-bakalan bisa menampung 15 sampai 20 tergantung bakalannya itu sendiri nanti disini juga akan jadi jalur talur lintas utama nanti jika ada yang tulang kandang atau apapun nanti kedepannya yang bisa dikunjungi yang ada di disapetok karena kita lebih leluasa untuk lalu lintas kendak mobil-mobil masuk dan lain-lain karena kalau di rumah disapet sidomelio karena gangnya kecil kecil jadi kita banyak kendala mungkin jika ada request ini 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 biar palungan pakannya lebih bagus kita kasih bata untuk tidak batako karena biar tidak terlalu tebal ini kemarin ada yang tanya dan untuk lebar palungan sendiri kalau bisa ya seluas krop nanti kita lebih mudah membersihkan dan lain-lain kalau yang ini nanti palung pakannya ada di sebelah kiri ini dan sebelah sini ini disana ini untuk jalan nanti harapannya nanti yang kita selalu review dan kita selalu update yaitu stock stock nanti kita taruh dimana dan kita jualnya timbangan atau jogrok nanti kita planning lah biar para pembeli para penonton bisa terus mendapat informasi yang utama bukan sekedar membeli ternak tapi kita yang utama adalah ilmu disitu ini kita lihat persiapannya sudah bagus ini sebelum kandeng jadi kita menanam rumput terlebih dahulu ini ini yang kita andalkan karena yang sudah-sudah itu untuk meng-cover kandang di rumah dan di kandang orang tua kalau ini untuk kita meng-covernya 100 indukan plus cempenya nanti harapannya yang ada disini untuk jual belinya nanti kalau untuk yang inden dan lain-lain yang ada di kandang belakang rumah maupun orang tua mungkin juga bisa tapi kalau sudah ada disini berarti ready untuk dijual nanti lajur-lajurnya yang mana nanti kita selalu review dan untuk penambahan bobot dan ilmu dalam berternak ini nanti yang sebelah sini minta doanya semoga bisa segera kita bangun ini mungkin juga bisa menampung sekitar seratusan indukan soalnya ini masih lebar panjang 24 meter lebih ini nanti harapannya bisa dua kalinya yang sudah kita bikin dan nanti kita kalaupun memang kebutuhan kita terus kurang mungkin ya yang ada jemuran tepung ini juga akan kita bangun untuk kandang panggung lah nanti kita bisa membandingkan antara panggung dengan kandang lamprak itu bagaimana yang pertama kita terus belajar dan terus belajar karena kita selalu perlu belajar karena ilmu yang kita dapat tidak bisa permanen untuk ilmu yang ada karena ada perubahan setiap waktunya mungkin sekian dan terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum